BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Oh, kasihan ayahku, ibuku Tapi, kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram Aku tahu, dia melaranku karena rasa kasihan dan rasa sayang Tapi, aku sendiri tidak tahan Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan di Masjid Niko Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia Di Tengah Alam Semesta yang Dacia Jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini Memang kalian sudah bisa merobohkan Kipro nojoyo Tapi, itu bukan berarti kalian bisa memaksa peranjangan Edan untuk menyerah Jangan banyak mulut kamu peranjangan Edan Asmara di Tengah Bencana Sebuah kisah klasik dengan latar belakang Pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram ketiga Atau cucu penembahan Senopati Kalau sampai kanceng itu menggumpus Poyodo tahu Masalah ini, kamu bisa dihukumkan tuh Aku sudah tahu soal itu, Dian Mas Jangan khawatir Joko Umayah tidak terlalu bodoh Akanku cari dua orang itu Akanku kejar Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia Akanku tangkap Akanku penggal sendiri kepala mereka Manusia dan alam selalu hidup berdampingan Manusia boleh terbang setinggi-tingginya Menyelam sedalam-dalamnya Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan Lihatlah ayah Joko Umayah anakmu ini telah dihina Telah dinista orang Mataram Balaskan gedampu ayah Balaskan sakit hatiku Asmara di tengah pencana Episode kedua Sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya Penghuni dari rumah tersebut Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana Mbak Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa Sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa Ya tidak perlu panik Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara Luar biasa ya Pak Sunar ya Luar biasa sekali Pak Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana Sehingga tidak banyak korban manusia Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana Karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Bencana Demang Pocor dan Demang Karangkayam serentak menyerah Mereka menyergap Ki Truno Joyo dari sebelah kiri dan kanan Ki Truno Joyo walaupun dulu bekas seorang pendekar Bekas prajurit Mataram yang terlatih Tapi karena pengaruh usia tuanya Terpaksa berlompatan ke sana kemari Kalau tidak ingin terkelatak di halaman Serangan Ki Pocor dan Ki Karangkayam datang bertubi-tubi Bahkan Ki Karangkayam segera mencabut senjatanya berupa sebilah keris Pada saat yang tepat ketika Ki Truno Joyo lengah Ki Karangkayam menyebutkan keris pusakannya sekuat tenaga Ki Truno Joyo tergelimpang di tengah-tengah halaman Kedua belah tangannya membekap perutnya yang terluka Darah merembes keluar melewati jari jemari tangannya Saat berikutnya Ki Sonorejo dan Joko Umayah muncul dari pintu depan Demang Pocor dan Demang Karangkayam terkekeh perlahan Akhirnya keluar juga kalian berdua Jika kalian masih mendekam di dalam rumah Akan kami pakar rumah itu dan kalian akan terbanggang Tapi rupanya kalian memilih untuk keluar Jadi bagaimana? Kalian berdua siap menyerahkan diri dari kami bawa menghadap Gusti Temunggung Puspo Yudan? Kalau aku keluar dari rumah Ki Truno Joyo Bukan berarti menyerah Kalian berdua harus melangkahi dulu mayat Ki Sonorejo Sebelum kalian bisa membawaku ke dalam katu menggungan Puspo Yudan Rupanya besar juga nyali orang ini Karangkayam Ya rupanya kita masih harus bekerja sekali lagi Hei Sonorejo Jika kamu sedikit pintar Pasti kamu segera akan menyerahkan diri Mari sini Biar tanganmu kuikat Kalian ini prajurit-prajurit macam apa Kalian hanya pandai ngomong saja Kalau memang kalian mempunyai keberanian yang cukup Ayo, maju kalian berdua Majulah bersama-sama Aku tidak akan kabur dari kelanggang ini Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Truno Joyo Tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa peranjangan Edan untuk menyerah Jangan banyak mulut kamu peranjangan Edan Ayo, Karangkayam Kita bereskan orang ini Kita ringkus si tua bangka ini Supaya tidak banyak mulut lagi Ayo, demang bocor Kamu dari sebelah sana Aku dari sebelah sini Ayo Kali ini, demang bocor dan demang Karangkayam harus lebih berhati-hati Karena musuhnya tidak sama dengan Ki Truno Joyo Walaupun usianya juga sudah cukup lanjut Tapi Sonorajo benar-benar seorang pendekar tangga Kelakannya sangat lincah dan terang Apalagi setelah dia mencabut senjata andalannya Berupa keris Kiai Dick Joyo Ampa Ki Sonorajo lebih percaya diri Dia berkelit kiri kanan sambil mencari peluang untuk menyapetkan senjatanya Dan akhirnya peluang itu pun muncul Demang Karangkayam sedikit lengah Dia mundur beberapa langkah Tapi saat itulah Ki Sonorajo mengejar dengan ujung keris terhunus Tubuh Karangkayam seketika terhemut Kepas ke halaman dan tak bergerak-gerak lagi Sebuah luka tusukan di bagian pinggangnya Mengeluarkan cairan berwarna kekuning-kuningan Tanpa merintis sedikit pun Akhirnya demang Karangkayam menghembuskan nafas terakhirnya Sementara demang bocor sudah kabur menghilang Karena merasa ngeri melihat senjata pusaka yang digenggam oleh Ki Sonorajo Ki Sonorajo tersenyum dingin Sambil menghampiri Joko Umayah yang berdiri tertegun-tegun Di depan pintu rumah kediaman Ki Trunojoyo Nah, lihat Joko Umayah Kamu bisa melihat sendiri seperti apa mutu prajurit-prajurit Mataram sekarang Kalau tentara Mataram seperti ini keadaannya, mutunya, keterampilan dan keberaniannya Wah, pasti tidak akan mampu menandingi kekuatan dan kehebatan orang-orang pajang Sampai sekarang, barangkali negeri Mataram tidak akan pernah berdiri Hmm, tapi yang satu orang tadi itu pergi kemana Pak? Ah, kemana lagi? Dia takut mati, ya tentu saja dia kabur Dia tidak berani berhadapan dengan Ki Sonorajo Hmm, sekarang bagaimana Pak? Kita tidak bisa lagi tinggal di sini Istirahat dan menginap di rumah Ki Trunojoyo Sonorajo dan Joko Umayah Perlahan-lahan menghampiri tubuh Ki Trunojoyo Yang masih tergeletak di emperan rumah Tapi sepertinya orang tua itu sudah tidak bernafas lagi Hmm, rupanya hari ini adalah hari terakhir sahabatku ini Si Trunojoyo Iya, kita harus menguburkan jenazahnya dengan baik Joko Umayah Kita tidak bisa membiarkan Trunojoyo tergeletak di sini Sampai dikerubutin serangga Benar Pak Ayo, kita cari di belakang sana Barangkali ada tempat yang cocok untuk menguburkan jenazahnya Tapi, Anu Pak, peralatannya mana? Kita tidak punya cangkul ataupun peralatan yang lain untuk menggali tanah Iya, coba kamu cari saja di belakang rumah sana Barangkali ada cangkul-cangkul karatan Tidak apa-apa Yang penting bisa untuk menggali tanah Cepat, cari alat-alat di belakang sana Iya, Pak Demang bocor berlari terseret-seret menyusuri jalanan setapak Dia berusaha mencapai jalanan yang lebih lebar Dia merasa gembira begitu mendengar suara ringgik kuda Buru-buru dia mempercepat larinya Dan benar, tak lama kemudian Dia melihat beberapa ekor kuda ditambatkan di bawah pohon Dan ternyata mereka adalah prajurit-prajurit mataram yang tengah istirahat Demang bocor lingak-linguk sebentar Akhirnya dia menemukan orang yang dicarinya Penewu Bahu Reksa Bergegas dia menghampiri pimpinan prajurit yang sedang istirahat Berdiri bersandar di bawah pohon asam itu Aduh, ketiwasan Kipenewu, celaka Ada apa demang bocor? Mana demang karanggayam? Demang karanggayam tewas Kipenewu Apa? Kami berdua sempat bertarung melawan Ki Sonarjo Tapi ternyata kami tidak mampu meringkusnya Oh, lalu? Orang itu benar-benar mempunyai kesaktian yang tinggi Dia memiliki sebuah senjata berupa keris yang sangat ampu Demang karanggayam tewas oleh racun yang dikandung keris tersebut Kalau saya tidak segera melarikan diri Barangkali saya pun akan tewas Dimana kalian menemukan penjahat itu? Ayo cepat, antarkan aku ke sana Iya, baik Ki Mari, saya antarkan Penewu Bahu Rokso dan demang bocor Segera naik ke atas punggung kuda Setelah memberikan aba-aba kepada para prajuritnya Penewu Bahu Rokso bergegas meninggalkan tempat tersebut Dan demang bocor berkuda di sampingnya Sambil memberikan petunjuk arah mana yang dituju Agar bisa segera tiba di rumah kediaman di Trunojoyo Terima kasih telah menonton! Wah, enak banget suasananya Sejuk, seger Papa pinter deh, pilih tempatnya untuk bangun villa Ya, walaupun ngurus izinnya susah Untung Papa punya jurus C itu Kopinya ya, Pak Makasih, Ma Anak-anak di mana? Tuh, bagi pada main di halaman Mereka happy sekali Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini, ini Anaknya goyang Goyang? Laksar! 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 Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Pencana Kisono Rajo dan Joko Umayah Sudah selesai mengubur jenazah Ki Trunojoyo Mereka istirahat sejenak di emperan rumah Beberapa kali Kisono Rajo menghapus keringat yang membasahi lehernya Setelah merasa cukup istirahat Kisono Rajo mengajak Joko Umayah meneruskan perjalanan Tapi baru saja mereka berdiri Saat itulah tampak belasan orang mengepung rumah Ki Trunojoyo Kisono Rajo meraih lengan Joko Umayah Dan menyuruhnya berdiri di belakangnya Ada apa, Pak? Sepertinya kita masih harus bekerja keras, Umayah Ada prajurit-prajurit Mataram yang ingin menuntut balas Atas kematian teman mereka Hati-hati, Umayah Kali ini jumlah mereka lumayan besar Apa benar? Kamu yang bernama Sonorjo? Ya, benar Ada apa, prajurit? Kamu siapa? Aku penewu Bau Rajo Aku datang kemari mencari seorang buronan Penjahat yang bernama Sonorjo Dia kabur dari dalam Katu Menggungan Bersama anak laki-lakinya yang bernama Joko Umayah Mereka berdua telah membuat keonara di dalam Katu Menggungan Dan aku ditugaskan untuk menangkapnya Dan segera menyerahkannya kepada Gusti Tumenggung Kalau memang benar kamu Sonorjo Ayo cepat Ulurkan tanganmu Supaya aku bisa mengikatmu erat-erat Kamu tidak perlu melawan Sonorjo Aku membawa banyak prajurit Bercuma kamu memberikan perlawanan Kamu pasti akan dapat kami ringkus Oh begitu ya Begitu pendapatmu Kipenewu Bagus Ayo silahkan Silahkan tangkap aku Aku tidak akan swolo Aku tidak akan melawan Awas Sonorjo Aku tidak main-main Aku menjadi prajurit Mataram Sudah belasan tahun Kalau kamu main-main dengan Penewu Bau Rekso Kamu akan celaka Kamu akan kubuat menyesali perbuatanmu Jangan hanya banyak mulut Bau Rekso Jangan hanya mengaku-ngaku sebagai Penewu Kamu itu hanyalah prajurit Pijisan Prajurit Recehan Banyak prajurit seperti kamu Prajurit takut mati Takut bahaya Dan tidak berani menghadapi ancaman maut Aku tahu atas prajurit seperti itu Kalau ada bahaya mengancam Dia segera kabur Bukankah begitu Bau Rekso? Kurang ajar Aku akan buktikan kata-kataku Sonorjo Ayo Awas Jangan mencari kesempatan untuk kabur Sebab kami akan memburumu Dimanapun kamu bersembunyi Ayo prajurit Ringkus dua orang itu Angkap Rekso Ringkus tangannya Segera terjadi pertarungan sengit Di halaman rumah kediaman Hitrunojoy Sonorjo bertarung Sambil menyabetkan keris pusakannya Kesana kemari Suatu saat Ujung keris itu mengenai sasaran Dan prajurit Mataram pun Roboh tak berkutik lagi Setelah beberapa jurus berlalu Di Sonorjo berhasil membunuh Lima orang prajurit Mataram Di Bau Rekso marah sekali Dan pimpinan prajurit Mataram itu pun Segera turun ke gelanggang pertarungan Dia langsung menyergap Sonorjo Sambil menggenggam pedangnya Yang tajam berkilat-kilat Ayo Sonorjo Adami aku Menewu Bau Rekso Ayo Kita adu kerasnya kulit Dan tulang belulang Kau memang benar Kamu seorang pendekar Saktiman Rekuna Jangan hindari pedangku ini Jangan hindari pedangku ini Jangan hindari pedangku ini Jangan hendari kau Bau Rekso Lari! Lari! Wah, luar biasa, Pak. Prajurit-prajurit Mataram itu kabur semua. Pemimpinnya juga kabur, lari terbirit-birit seperti sekor anjing kena gebuk, Pak. Iya, aku sudah menduga sebelumnya. Aku kira kekuatan penewu Baur Riksu itu tidak seberapa. Biasanya, orang seperti itu memang semangatnya gampang luntur. Kalau terdesak, gampang kabur. Itulah Joko Umayah. Begitulah sifat dan watak para prajurit yang hidupnya sudah mulai senang. Dikelilingi harta benda, dihormati di mana-mana. Banyak istrinya, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia melempem. Tidak gagah berani seperti dulu pada saat dia masih hidup susah. Baiklah, Umayah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Aku masih belum puas. Aku masih menunggu apa yang akan dilakukan, Puspo Yudo. Lalu kita akan pergi ke mana, Pak? Kita akan menunggu di mana? Ya, di mana saja. Yang penting kita bisa istirahat, bisa makan kenjang, dan bisa tidur nyenyak. Di mana saja kalau perlu kita sewa rumah seorang warga desa. Oh ya, bagaimana kalau kita tinggal di rumah salah seorang temanku, Pak? Dulu saya juga istirahat di situ, di rumah seorang penghulu. Namanya Abdullah Selamat. Ya, dulu saya pernah tinggal di sana bersama Sri Joyo. Temanku orang dari Parang Tritis juga. Ya, sudah, tidak apa-apa. Tinggal di rumah temanmu juga tidak apa-apa. Ayo, kita tidak bisa lama-lama di sini. Jika nanti Fajar mulai menyingsing, dan matahari mulai terbit. Suasana menjadi terang-benderang. Kita akan cepat diketahui orang lain. Dikenali orang lain. Ayo, Umayah. Ayo, Pak. Sementara itu, demang bocor dan penewu bahu reksa membawa kembali pasukannya ke dalam katu mengkungan Pus Poyudan. Tampak jelas penewu bahu reksa duduk terguncang-guncang setengah sempoyongan di atas kuda. Dia berkuda sambil memeluk perutnya. Sepertinya dia dalam keadaan terluka. Dan benar, sebelum rombongan itu bergerak semakin jauh, tampak penewu bahu reksa jatuh dari atas kudanya. Ayo, aku tidak kuat lagi, demang bocor. Kamu cepat-cepat ke dalam katu mengkungan. Laporkan apa yang terjadi. Katakan bahwa aku kena senjata pusaka. Dan aku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Aduh, cepat demang bocor. Tunggu apa lagi. Cepat tinggalkan aku. Dan laporkan apa yang terjadi pada kudus itu membutuhkan. Baik, baik ke penewu. Baik. Tapi, pak kaki penewu tidak membutuhkan pertolongan. Tidak usah, tidak usah. Aku tidak butuh pertolongan. Cepat demang bocor. Iya, baik, baik. Mohon diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-77 ini didukung oleh para pemain, Tato Abi sebagai Joko Umayah, M. Abut sebagai Sonorejo, Gilang sebagai Penewu Bahurekson, Bayu sebagai Demang Bocor, Aldika sebagai Demang Karang Gayam, Indra sebagai Truno Joyo, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!